Halo Pak Marci, Halo apa kabar, baik Nah, mobil baru lagi nih Pak, WRV, kemarin kita udah beli Zenix Q dan juga G, sekarang WRV Tapi kalau mau tau kenapa sih Pak, kita pada akhirnya membeli mobil ini Pak? Ya, kalau kita lihat di berita dan beberapa rekomen teman-teman sales kita, WRV ini salah satu mobil small SUV yang bakal laku ya, yang akan menjadi saingan race Nah, race kita udah bikin, jadi kita harus bikin nih WRV-nya Karena ini bakal laku ya Pak, ya prediksi yang kalau saya baca di media itu, ini termasuk harga mobilnya cukup bersaing Jadi kita yakin mobil ini harusnya akan laku di pasar Oke, berarti ini diperkirakan akan jadi saingan beratnya race ya Pak? Iya, race sama Rocky Nah, kita ini biar lihat ada di time-tell time-tell dibedakin lagi nih Pak, mobilnya seperti Zenix Q dan? Di scan lagi Nah, kira-kira kita akan bikin aksan siapa ya Pak? Ada beberapa sih yang udah partnya sama ya Nah, dia bisa dipakai karena beberapa produk itu, kayak dia di CTS bag sama di BRV baru, itu spillnya sama dashboardnya BRV baru sama WRV ini, itu dashboardnya 1 dashboard Nah, jadi ada beberapa part yang udah bisa dipasang, udah bisa dibeli Nah, yang dalam waktu dekat, satu minggu lagi kita akan keluarin karpet yang sekarang udah bisa di pre-order nih Udah bisa di pre-order nih sahabat Karena kita juga udah pola ya Pak, karpetnya seperti biasa nih, otoproyek selalu bikin inovasi karpet untuk mobil-mobil terbaru untuk sahabat oto Semua aksesoris dan tercepat Dan tercepat? Nah, ngomong-ngomong tercepat nih Pak, tadi Bapak juga udah bilang Kita bisa dibilang ini tercepat bukan di Indonesia saja, tapi di dunia Karena WRV kan di Indonesia pertama kali keluar Oke Dan kita sudah ada aksesorisnya, di negara lain belum tentu ada Udah hanya kelas Indonesia lagi, tapi otoproyek udah tercepat kelas dunia Yes Oke, mantep banget nih sahabat oto Nah, ngomong-ngomong tercepat tadi berarti ini lagi di scan Tapi ada nggak sih Pak aksesoris yang udah bisa dipesan sama sahabat oto? Udah, sequential, auto window, panel-panel di dashboardnya itu semua bisa dipesan Karena itu produk-produknya sama dengan BRV Kalau karpet beda Karpet kita kemarin lagi scan, terus sehari mungkin dalam satu minggu lah udah keluar produknya Nggak butuh waktu lama, akan ada produk atau karpet yang keluar ya Pak Untuk model WRV ini Nah gitu sahabat oto Produk yang ada lagi nih, produk-produk yang partnya tidak sama nih Dan kita akan bikin, contohnya seperti talang air Talang air Folk lamp cover Folk lamp cover Mungkin kita lagi cari idea, kita lagi desain Kita pengen bikin body kitnya Body kitnya yang add-on saja Nanti kita cari ide-nya dulu deh Terus interior-interior ada beberapa part yang tidak sama dengan WRV Kita akan bikin juga interior panelnya Oke Nah, kira-kira menurut bapak nih WRV ini akan sangat disukai oleh sahabat oto dari sisi madanya sih Pak? Mungkin secara harganya ya Secara harganya dia bersaing sama race Bersaing sangat Karena kita lagi develop aksesoris ya Oke Dan kita yakin sih Kalau kita lihat dari Prediksi teman-teman media Bahwa harganya sangat WRV ini harganya sangat worth it untuk dibeli gitu ya Sangat worth it Nah tadinya kita gak mikir beli mobil ini Dan tidak pengen develop Tapi gara-gara kita dapat masukan dari teman-teman media Kita baca Terus masukkan dari teman-teman sales juga Akhirnya kita develop Kita beli langsung Langsung bikin aksesoris ya Yes Bahkan tercepat di dunia Udah ada punya aksesoris Beberapa yang bisa dipasang WRV Yes, yes Udah bisa di pre-order nih sahabat Oto Yes, yes Kita beli di bagian depan Terus kalau di bagian samping ini Pak Kira-kira apa nih Yang akan dihadirkan oleh Oto Project Untuk teman-teman yang punya mobil WRV ini Kebetulan bagian sampingnya Cover mirrornya sama Dengan CTS-back dan BRV Terus spensialnya kebetulan sama juga Dan sudah plug and play Tidak potong kabel Nah Yang kita akan bikin mungkin list body-nya List body? Yang chrome Atau nanti mungkin kita akan bikin warna carbon Nanti kita lihat deh Terus mudguardnya Mudguard itu Asesoris penting banget ya Penting banget Pak Wajib Terus wajib Terus talang air Talang air Water handle-nya Water handle-nya kita bikin Ternyata ada perbedaan sedikit nih Kelihatannya sama Water-nya Tapi Ternyata beda dengan BRV Handle-nya yang sama Handle-nya yang sama Dan bagian belakang Handle-nya beda Karena dia handle-nya segitiga kayak gini Kayak HRV Kalau yang BRV Dia sama Kayak gini ya Dia gitu Oke Berarti ini kita juga akan bikin handle-nya ya Pak Bikin handle-nya Interior-nya 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 mungkin hampir mirip kayak BRV Ada beberapa interior yang beda Kita akan scan ulang Dan kita akan bikin lagi Terus Samping saya rasa itu Terus Apalagi mirip Nah sekarang kita udah di bagian belakangnya nih Pak Jadi Kita bilang kalau ini agak mirip dengan BRV nih Pak Jadi di belakang ini akan dihadirkan Trang lid Trang lid Nah dia akan bikin Kita coba bikin nyambung Tapi kita desain dulu Gimana bisa sesuai untuk WRV ini Nah untuk seal plate juga kita akan bikin Terus Mungkin spoiler Udah kelihatan Spoilernya udah ada kelihatan Gak Gak kayak BRV Tapi kita coba Desain dulu Kalau oke Kita rasa oke Bagus desainnya Kita akan produksi Tapi kita gak janji nih Bodykit sama spoiler Kita lagi Studi Untuk ngedesain Ngedesain Oke Saya rasa itu aja sih Free Oke Terus mungkin Lampu Bumper kita lagi pelajarin juga Mau dibikin atau enggak Lampu Bumper dipelajari Apa bikin atau enggak Yes Oke Tadi udah bagian depan Samping belakang Pak Jadi akan banyak nih sepertinya Aksurus Interior juga WRV juga ada untuk interiornya Yes Kira-kira Pak Kalau misalnya ada sahabat otom yang nanya Kapan sih Aksurus untuk WRV ini Bakalan bisa keluar Ataupun dibeli Oke Kalau yang sama partnya Tentunya udah pasti sekarang Bisa dibeli ya Bisa di order Tapi kalau yang partnya tidak sama Dengan BRV ataupun CTS bag Berarti Harus kurang lebih Mungkin Di bulan 3 Bulan 4 Baru bergulir Keluar produknya Karena develop produk gak gampang Oke Kita karena gak asal sembarangan bikin Langsung jual Karena kita make sure dulu Produknya presisi Di fitting Setelah kita bikin Prototyping Kita scan Kita desain Kita bikin prototyping Kita fitting dulu Baru kita buka cetakan Abis buka cetakan Abis buka cetakan Kita fitting lagi Make sure produknya Sebelum Mas Pro Bahwa layak Dipasang dan presisi Baru kita jual Jadi prosesnya itu panjang Banyak teman-teman mungkin Sahabat auto bilang Wah udah scan berapa kali mobil Saya lihat tuh di Youtube Masih belum keluar-keluar juga Karena auto project Pengen make sure Produknya itu Bener-bener presisi Dan layak di jual Gak kayak produk Aftermarket yang lain gitu loh Nah ini bedanya auto project Dengan produk-produk yang lain Yang ada di Di market di Indonesia Mereka Beli produk Bukan develop produk Gitu loh Kalau auto project Developing produk Gitu Dan waktu develop pun Berbeda dengan Mungkin Manufacture-manufacture yang lain Tapi auto project Memastikan produknya Presisi dan layak di jual Dan sudah bagus gitu loh Itu diuji berkali-kali Biar bener-bener Perfect banget Ketika sahabat auto Udah beli Waktu dipasang di mobil Bener-bener Layak dipasang Dan seperti Ya mendekatin Kualitas original Kualitas original Nah kita gak bilang Mendekat sama Kualitas original Tapi mendekati Mendekati Ya Pak Yang pastinya tetap Pasti bakalan keren banget Karena berkualitas Banget nih Pak Jadi sabar aja Buat teman-teman Sahabat auto Karena developing product itu Butuh waktu Bisa kadang Paling cepat itu Empat sampai satu tahun lebih Empat sampai Satu tahun Sampai satu tahun Iya Karena ada banyak Kesulitan-kesulitan Yang secara proses itu Enggak gampang Kelihatannya bikin produk Bukan produk yang Handmade ya Tapi ini lebih ke Pakai cetakan Injection Jadi prosesnya itu lama Jadi kita ada proses Tes Sebelum Waktu 3D 3D sample Prototyping Kita fitting Waktu fitting Udah oke Kalau belum oke Kita roba Habis itu kita fitting ulang lagi Sampai oke Baru kita buka cetakannya Habis buka cetakannya pun Kita gak langsung cetak Oke Tapi kita fitting lagi Fitting lagi Yes Dan make sure Mana yang perlu di improve Kita improve lagi Improve lagi Udah improve Fitting lagi Oke Berarti banyak banget ya Jadi Jadi gak segampang Karena kita mau make sure Product auto project ini Kualitas yang ter delivery Ke konsumen itu bagus Makanya kita Ada proses berkali-kali Jadi Sahabat auto yang sabar aja nunggu Mungkin Baru bergulir Produk yang WRV Yang tidak sama partnya itu Mungkin bulan 4 udah bergulir sih Cuma Bertahap Tidak langsung Tidak langsung 30 produk kita bikin Atau 50 produk kita bikin Langsung Langsung Gak bisa Karena seperti Seperti yang di bilang Pak Martin tadi Prosesnya berkali-kali Untuk memastikan bahwa Aksur Seto Project ini Bakalan bener-bener Pas di mobil kalian Ya kan Pak Oke Dan yang Yang mastiin Itu adalah saya sendiri Oke Langsung Pak Martinnya yang mastiin Jadi gak usah ragu lagi Ketika kalian membeli Aksur Seto Project Bakalan aneh Bakalan gak pas Atau bakalan gak presisi ya Pak Karena bener-bener sudah diperastikan Berkali-kali ya Pak Nah Berarti untuk Aksur Seto Project Yang sudah pas Itu bisa langsung Di order Dan juga untuk karpet Ini gak butuh waktu lama lagi Juga bisa langsung Di order Dan sekarang Udah bisa di pre order ya Pak Karpet udah bisa pre order Mungkin delivery nya Satu minggu ke depan Atau sepuluh hari ke depan Jadi gak butuh waktu lama lagi Selamat Oto Karena saya dengar WRV ini Di Desember Ada pengiriman dari Honda Itu ada 1200 unit Jadi Nah Jadi harusnya mobil ini Di Desember ini sudah beredar Dan Yang udah gak sabar Mau pasang aksesoris Udah gatel Mau pasang aksesoris Udah Biar lebih keren lagi Silahkan datang ke Auto Project Geris Atau hubungin dealer-dealer kita Di luar kota Di Jakarta juga banyak Toko variasi Semua Ada dual product Auto Project Toko variasi di Indonesia Tapi pastikan barangnya Ada barang Auto Project Asli dari Auto Project Asli dari Auto Project Dan barang-barangnya juga bisa dibeli dari E-commerce Marketplace Tokopedia Dan juga Beli-belinya Auto Project Untuk sahabat Oto nih Yang pengen mendapatkan terus update Mengenai aksesoris-aksesoris Terbaru dari WRP Atau mobil-mobil lainnya Bisa langsung follow Atau media sosial Auto Project Dari Instagram Dan juga Tiktoknya Auto Project Jangan lupa juga Untuk like video ini Share juga teman-teman kalian Dan juga subscribe channel YouTube Auto Project Dan nyalakan tombol signifikasinya Untuk terus mendapatkan Informasi-informasi menarik lainnya Dari Auto Project Nah kalau gitu Auto Project Bikin Mobil Auto Keren Bye-bye Sub indo by broth3rmax